Selamat siang, Assalamualaikum seluruh anggota asosiasi LPP Radio TV Indonesia. Saat ini Bang Heng selaku Birohumas Asosiasi LPP Radio TV Indonesia sudah berada di ruangan Bapak Nistam, Ketua Dewas LPP RRI. Dan beliau juga adalah sebagai pembina organisasi asosiasi LPP Radio TV Indonesia. Dan saya selama ini jarang patak muka langsung, bahkan berdiatuk langsung dengan beliau. Untuk usian hari ini saya akan memuacarai Bapak Nistam yang sudah ada bersama saya di ruangan kerjanya. Apa kabar Pak Nistam? Alhamdulillah, baik Pak En. Pak En sehat ya? Sehat. Kapan pulang dari Medan? Saya kemarin dari Medan kemarin sore terus beraktifitas sampai jam 8 malam kemudian beristirahat di rumah. Terus sampai pagi tadi olahraga sebentar terus ke kantor ini ketemu Pak En. Iya, saya dengar kemarin perjalanan luar kota semuanya. Ya, karena kemarin itu di Medan kita mengapresiasi kegiatan yang sangat bagus sekali yang diselenggarakan oleh Direksi berupa apresiasi puisi. Itu saya kira bagus sekali untuk mengangkat bagaimana kawan-kawan ini untuk lebih, terutama penyair-penyair ini, untuk lebih eksis lagi dalam kancak penyairan di Indonesia. Puisi dari Bapak M.R. Hanudit? Campur lah, jadi campur-campur. Jadi karya-karya tokoh-tokoh senior lah di Indonesia ini yang dibicangkan. Ya, Pak Nistam, saya sangat tahu dengan Bapak. Kita pernah ketemu juga di Raku Ornas di Banyuasin. Ya, di Banyuasin, Raku Ornas. Tahun berapa itu ya? Tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, tahun 2018 sekitar itu. Kemudian kita ketemu lagi di hari ulang tahunnya asosiasi di Bandung. Ya, di Hotel Green Cokro. Ya. Pak Nistam bersama Dirjen PPI, Bapak. Prof. M. Ramli. Ya, Prof. Ramli yang waktu itu juga memberikan enlightenment lah kepada kita semuanya. Dan bagus sekali saya kira. Ya. Jadi, Pak Nistam, cukup lama kita sama-sama, kami terutama di organisasi asosiasi BPP Radio TV Indonesia, juga Pak Nistam selaku pembina. Nah, berdasarkan pengamatan Pak Nistam untuk saat ini, khususnya BPP Radio TV Indonesia, bagaimana, Pak, perkembangannya dari awal berdirinya organisasi dan sampai hari ini giat yang ada di organisasi BPP Radio TV Indonesia? Ya, saya amati, ya, saya ikuti kegiatan-kegiatan kawan-kawan asosiasi LPPL yang dikemandani oleh Mas Erwin. Ya, ya. Ya, ya. Itu saya kira sangat bagus sekali. Kegiatan-kegiatannya yang merupakan ada kegiatan siaran jejaring, itu kan sudah berjalan dengan baik. Nah, itu merupakan bentuk inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh kawan-kawan LPPL. Nah, saya kira tidak berjalan di situ saja. Saya kira ada pengembangan-pengembangan yang harus kita dilakukan oleh kawan-kawan asosiasi LPPL, dan Pak Hen lah yang menjadi salah satu motor, kan, agar kegiatan asosiasi ini lebih berkembang lagi. Ya, mungkin tidak hanya sebatas siaran bersinergi dengan sama LPPL, tapi mungkin bisa bersinergi dengan Radio Republik Indonesia nanti depannya. Dan bahkan kita mengajak teman-teman radio swasta yang biar nuansanya itu, kalau kita memviralkan atau mengorkstrak nilai-nilai positif, tidak hanya disiarkan oleh RRI, tidak hanya disiarkan oleh BPL, BPL, tetapi disiarkan oleh semua radio di Indonesia ini. Saya sangat gembira sekali beberapa waktu yang lalu, dalam waktu saya bertemu dengan BPL, Pak Rohan, kita diberikan satu, apa istilahnya, aplikasi, Pak, aplikasi RRI, Lego, ya, sekarang ada beberapa radio yang sudah masuk di aplikasi tersebut, namun sayang Pak Bustam, RRI di Indonesia ini, semuanya masih terkendala, baik di USR maupun kanal, juga streaming, jadi tidak semuanya yang bisa masuk di aplikasi tersebut, nah, mudah-mudahan ke depan, dengan adanya kelihatan, yang mulai bekerjasama ini, dan aplikasi, rekan-rekan ini mulai termotivasi, Pak, untuk, apa, memenai, apa, perizinal, mungkin memasang streaming, yang bisa dilingkan nanti ke RRI. Ya, saya kira, itu betul, Pak Hen, karena dalam situasi era disruption digital ini, saya kira semua media penyiaran harus adaptasi, ya, harus dia melakukan smart connectivity, jadi smart connectivity itu artinya, tidak hanya radio itu terconnecting, secara teknologi terconnecting dengan media terhisterial saja, tapi harus terconnecting dan adaptasi dengan teknologi digital, nah, contoh, memaksimalkan data yang ada, memaksimalkan IoT, memaksimalkan artificial intelligence, nah, itu yang harus dimaksimalkan, oleh karenanya memang teman-teman LDPL harus masuk dan embrace, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam satu platform penyiaran, dan itu saya kira dalam era disruption digital ini, itu kalau kita tidak secara bersinergi bersama-sama, masuk di ranah itu, ya, kita ketinggalan kereta, karena apa, perilaku pendengar kita sekarang ini, itu semuanya rata-rata, itu kan tidak mendengarkan lewat konvens radio konvensional, tetapi mereka menggunakan HP untuk mendengarkan radio, bahkan tidak hanya, ya, selaku teman-teman yang di penyiaran ini, tidak hanya sebatas memindahkan ya, dalam artian, memindahkan siarannya dari terhisterial ke aplikasi radio, tetapi dalam situasi sekarang ini, harus Piawe membaca perilaku pendengar, perilaku masyarakat, perilaku masyarakat sekarang ini kan, tidak ada pendengar yang kemudian hanya mendengarkan satu radio saja, kan, tapi mereka lebih banyak mendengarkan on demand yang ada, kemudian mereka mendengarkan, apa, mengupload konten-konten, makanya sekarang ini Piawe-Piawe-nya, dan harus banyak-banyaklah kawan-kawan LPPL ini, asosiasi yang harus mendorong, agar mengupload podcast, atau mengupload konten-konten, berupa podcast yang diviralkan di media yang ada, sekarang ini kan sudah menjadi, tidak heran ya, dalam situasi yang seperti ini, radio di samping siaran di terhisterial, bersinergi berbarengan, siaran juga di Instagram, siaran juga di Facebook, siaran juga di Youtube, dan siaran juga di platform yang dipunyai, nah itu yang harus dilakukan, apabila radio tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, yang melakukan konvergensi itu, ya tinggal nunggu waktu saya kira, karena perilaku masyarakat di depan, kalau kita saja mungkin masih di mobil, masih dengarkan ya Pak Hedriak, sekarang ini kan anak moda, mobil di depan, itu sudah digital semuanya, dan terkonekting dengan aplikasi, di handphone semuanya saya kira, ini perkembangan teknologi, kan nanti itu kan ada smart speaker, yang dimana orang, saya ingin mendengarkan lagunya Afghan, ini hanya sebatas ngomong saja, di radio kita, di mobil kita, dia ada ngomong di smart speaker, ya katakanlah di smart speaker-nya, namanya Mistam katakanlah begitu, Hai Mistam, saya ingin mendengarkan lagunya Afghan dong, Afghan keluar, Hai Mistam, saya ingin mendengarkan cerita Borobudur nih, dia cerita Borobudur, inilah smart speaker yang, yang akan berkembang ke depan ini, ini teknologinya sudah canggih lagi, dan bahkan katakanlah listrik ini, listrik nanti jam 10 malam off ya, mati dia, ada perintah, ini ke depan, nah tantangan-tantangan ke depan ini, apabila kita tidak sikapi, oleh perilaku, oleh pelaku bisnis penyiaran, ya dia tinggal menghitung hari, baik, akhirnya tergerus oleh zaman, nah tapi ada satu hal, tergerus oleh zaman, seboleh kita menghadapi tantangan yang seperti itu, dan kita menjawabnya dengan smart, dengan bagus, tetapi, dalam berbangsa dan negara, saya kira, kita tidak boleh, lepas daripada, nilai-nilai yang ada, nah, RRI, LPPL, itu tidak lepas, daripada visi, dan misi, dan tanggung jawab, daripada lembaga penjaraan publik, karena sesuai dengan PP juga, 12 kalau RRI, Pak Hen, kalau Pak Hen itu kan LPPL, sesuai dengan PP11 kan, itu tugasnya, salah satunya, memberikan edukasi, informasi, hiburan yang sehat, pelestari budaya bangsa, nah, dalam konteks pelestari budaya bangsa ini, dalam konteks mencerahkan edukasi ini, jangan lupa, kita mempunyai tanggung jawab, agar lembaga penyaraan ini, memberikan feeding, ya, kepada masyarakat kita, itu tidak bias, daripada konsensus nasional, nah, konsensus nasional apa? Kita itu, memwujudkan, meralisasikan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, BINIKA Tunggal IKA, dan NKRI, jadi, empat hal itu harus disarikan, istilahnya seperti itu, dalam output siaran kita, itu yang harus dilakukan oleh LPPL yang ada, di samping kita sendiri, brain feeding kita tidak terlepas daripada empat konsensus nasional tadi, karena apa? Nah, tujuan negara itu kan, satu, tujuan negara yang termaktub, termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan, satu, salah satunya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, ikut melaksanakan keterdipan dunia, kan, itu, dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, maka LPPL ini, salah satunya, itu, mewujudkan tujuan negara, yang dikomandannya oleh presiden, makanya presiden punya visi misi, nah, visi misi ini yang dilakukan oleh presiden, LPP, LPPRRI, LPPL, itu, tidak boleh bias keluar daripada visi presiden, makanya RRI dan LPPL itu, tanggung jawabnya adalah, mengorganize publik, ya, makanya RRI itu, harus dijadikan tempat, rumah publik, sebagai home, kalau RRI kan, RRI sebagai rumah rakyat Indonesia terpas, LPPL sebetulnya kan, kalau kita panjangkan kan, menjadi lembaga pengabdian pada publik, LPPL, jadi LPPL, ya, yuk kita wujudkan sebagai lembaga pengabdian pada publik, karena kita itu tanggung jawabnya, melakukan pengabdian kepada publik, ya, kita jangan setengah-setengah, ayo kita, niati, jadi, inal apalubi, niat kita itu, adalah kemaslahatan, oleh karena itu, ya, kita wujudkan RRI ini, sebagai media, LPPL ini, sebagai media untuk kemaslahatan umat, oh, iya, 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 agar, rahmat, menjadi rahmat nil alamin, kan begitu, Pak En, iya, sangat menarik sekali, ya, oke, nanti, ini baru segmen pertama ya, saya mau wawancara dengan Pak Bisa, nanti kita lanjutkan di segmen kedua, oke, terima kasih,